Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wait 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 Gue belum ngomong udah wait 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 Ada yang salah ini Kenapa? Kita ini mau ketemu mahasiswi cantik sebagai dosen Apa? Bikin seminar Atau mau ngomongin sepak bola bro Kenapa soalnya? Lu kayak pacamat bro Kayak malurah ya Iya Lupa gue lupa Ganti baju dulu Simsalabim Hup Bener bener bro Sebenernya gak bener juga sih Bener ntar Ngomongin bola pake ini Bener bener Ntar ini ada hubungannya sama masing kita Ya ini bener Kembali lagi ke Half Time Show Kali ini bersama Tetup Bersama saya Dwi Triansyah Dan Arya Yosya Kita masih bahas soal jelang piala dunia Qatar 2022 Nih cocok kan? Cocok Auranya udah aura sepak bola Udah gak bawa capetan Udah mulai jago Oh iya 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 Kita sekarang ngomongin Apa yang pertama? Tim Kuda Hitam ya? Tim Kuda Hitam Boleh lah boleh boleh Tim Kuda Hitam dulu Sejarah piala dunia itu Seringkali memunculkan Meskipun Tim kuda hitam itu Belum sampai juara Gak kayak Piala Eropa Piala Eropa kan tahun 92 Denmark Dan dijuara Denmark dari tim yang gak masuk Putaran final Karena Yugoslavia kena sanksi Masuk nih Denmark Jadi juara Piala dunia belum pernah kayak gitu Tapi Kuda Hitam banyak Sebatas peringkat 3 aja lah Roasia 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 Terus Gue Karena gue orang tua nih Gue kelas baliknya agak jauh nih Agak jauh 86 kalo lo inget tuh Jamannya Belgia tuh Belgia Enzo Schifo Eric Gerets Terus Keepernya dong Sean Marivaff Iya tuh Sean Marivaff 90 kalo lo inget Dan main Indonesia Mabohangkesan Cameroon Roger Mila Iya Pertandingan pertama langsung Ngikat Argentina Kalah 1-0 Juara bertahan Argentina kalah Jadi ada tim-tim kuda hitam Meskipun kayak kamar yang tua Akhirnya juga gak jauh-jauh amat sih ya Tepat final Kalahnya sama Inggris Inggris Sumpet ngalahin Kolombia Iya Kolombia Itu kan di Eh itu ini tuh Rene Higuita Diayamin sama Roger Mila gitu Roger Mila Ini anak-anak ini belum ada yang tau nih Makanya bengong semua nih Gue tambahin nih Produsernya Gue tambahin 94 Lo tau gak George Hagi Bos George Hagi Gitu kan Rumania Kalo inget Bulgaria 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 waktu itu ngalahin Jerman ya Jerman Jerman juara dunia Kalah sama Lothar Matius pensiun gara-gara itu Bos Masih inget gue tuh Ada si botak tuh Jordan Lechkov Wududududu Itu tahun 94 94 98 Gak selalu Gak selalu piala dunia Ada Tim kuda hitam Dan kalo gue membekas kuda hitam itu adalah Korea bro Ketika Piala dunia 2002 Dia jadi tuan rumah Ngalain Itali Ngalain Itali 1-0 Ngalain Itali 1-0 Terus Anjung Wan jadi musuh bersama di Itali Waktu itu dia mainnya di Dan setelah Tragedi pemain Korea Gak pernah main lagi di Liga Itali Baru musimnya itu Napoli Untuk pertama kali Si Kim itu ya Kemain belakang ya Baru pertama kali ngambil Korea Oke Tahun 98 Kroasia jadi finalis Iya kan Iya Jadi finalis Itu bisa dibilang kuda hitam ya Tapi memang Tapi ya itu lo bilang Belum ada kuda hitam yang bener-bener kemudian menjadi juara ya Jadi kuda putih Iya Paling kalo misalnya dipaksa-paksain nih Itali waktu 2006 itu sebenernya menurut gue kuda hitam Lagi masalah kan Waktu dia tampil kan orang gak ada yang ngitung dia Gak lah Gak setuju gue gak setuju Kuda hitam itu yang gak punya tradisi juara Tau-tau jadi juara gitu Iya lah Tersalah lu lah Iya kan Kalo juara gak enak bos Kalo ngomongin juara Iya Itali kok Itali kan sebelumnya udah juara Kalo itali lo bener lah Udah Apa lagi lanjut Sekarang itali gak main tapi Itali gak main day bro Itu kan faktanya Nah sekarang 2022 Siapa sih kira-kira tim yang Apa Punya peluang jadi tim kuda hitam Ini yang penting nih bro Menurut gue juga kuda hitam Sebenernya Tadi lo bilang kan Belum pernah ada yang juara nih ya Mengembirakan iya Sampai swing final dan peringkat 3 Tapi memang kalo ngeliat membaca kuda hitam Kita juga harus melihat Dia ada di grup mana nih Gitu kan Dia bersaingan siapa Itu kan menentukan Harus liat kebetan nih soalnya Itu boleh lah Udah lo ngomong terus Ngapain gue ngeliat Gue ngeliat gitu kan Lo ngomong terus aja Ya artinya Ya kuda hitam tuh langkahnya akan ditentukan Ya dari mulai Dari grup Coba sebut tim deh gue liat nanti Grupnya sama siapa Coba gue sih ya Kuda hitam lu siapa Gue sih yang utama menurut gue Gue ada kalo gue jujur ada 2 tim Yang gue prediksi akan Lama banget apaan Satu-duanya Lama bener Durasi ini Kayak temen kita Apa tuh Bosnya produsenya lama Itu ada orangnya Apa ini sebutin Gini 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 Gue sih njagoin 2 Senegal Senegal Kita bahas satu-satu dulu deh Senegal Grupnya oke nih kalo Senegal Iya Lawan beratnya Belanda Terus Dia saingannya sama Ecuador sama tuan rumah Qatar Lewat lah kalo Qatar Qatar cuma Sama Ecuador juga bisa lewat lah Belanda lawan beratnya Iya menurut gue Mereka siap banget Dan mereka tuh berstatus Dateng ke Piala Dunia dengan Sebagai juara Piala Afrika Piala Afrika Gitu kan Salah dan Mane waktu itu kan ketemu di final Menurut gue Dari komposisi squad juga Bukan cuma bergantung sama Salah Keepernya kan juga Kok salah sih? Eh kok salah? Salah kan di sana Maroko Mesir kan ke Maroko lagi gue jadi salah Mane gitu kan Bukan hanya bergantung sama Sadio Mane Tetapi kan harus inget Keepernya men Keepernya Chelsea Siapa? Mendy Lu tuh ragu aja gue gak ini Udah gak pake kebetan nih Itu kan bisa lah Di luar Mendy ya Backnya Siapa? Backnya Chelsea juga tuh Kolo Bali Kalidu Koli Bali Walaupun performa 2 pemain ini Sebenernya di Chelsea musim ini lagi jelek Lagi gak bagus Kolo Bali baru masuk kemudian Ya dia cepet sederah Dan belakang kan jarang ngiripa main Si Mendy kan juga Kegeser sama Kepa Tapi secara tim menurut gue Mereka paling siap Dan secara mentalitas Paling keren Paling oke Menurut gue ya Ada tim keduanya siapa? Gue terus tenang aja Jagoin ini Aku jadi lupa gue Gak ada yang Apa? Ada gak? Uruguay 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 itu grupnya berat sih Tapi kalau Uruguay Ada Portugal ya Ada Portugal Ada Ghana Ada Korea Selatan Tapi gue ngeliat Komposisi squadnya Bagus gitu kan Ya dia punya Darwin Nunes Pasti juga striker Luis Suarez kan Pemain tua yang matang pengalaman Suarez dipanggil lagi kan? Kalau ngeliat kecenderungannya Sama si ini Wingernya Real Madrid Si Wah itu Apa? Valverde 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 Sekarang musim ini dibalikin lagi Ya Menurut gue Mereka punya potensi merepotkan Tapi merepotkan sejauh mana Menurut gue yang punya peluang Untuk merepotkan sampe jauh nih Minimal perempat final Menurut gue ya Senegal yang paling sejauh Oke Gue boleh dong sebutin dong Sampai Itali Bukan Kiraan Itali Tim kuda hitam Belgia Belgia masih layak dibilang kuda hitam itu bro Iya lah kan belum pernah juara Masuk final aja bro Belenah Tapi semifinal dia bro Masuk final aja belum pernah Sembilan gue bro Di perebutan peringkat tiga bro Waktu apa? Waktu Euro Gua kan piala Piala dunia Piala dunia 2000 Iya kan ketemu di perebutan peringkat tiga Oh iya iya Kan kalah juga tim gua Bisa lah masuk Masuk kuda hitam Lu kaku tapi cedera tuh Kan udah mulai sembuh Di Inter Milan Cedera lagi Nah lu Aduh bagaimana sih gak habis Apa Masih banyak Kalau pemain Belgia Iya sih Dan ini kesempatan Generasi emas Belgia yang terakhir ya Kevin De Bruyne Siapa lagi Axel Witzel Axel Rose Yang gimbal Axel Rose Sebenernya gimbal ada dua kan Axel itu Vellaini 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 siapa nih Maroni Vellaini apa Herman Vellaini nih Ada yang tau gak lu Gak tau lu pasti Ya Vellaini Terus ada si Siapa Keepernya kan Thibaut Courtois Jadi kalau Belgia Menurut gua Pantes lah Jadi kuda hitam Satu lagi sama Apa lagi Jagoan gua kalau udah hitam Siapa Korea dong Wah Yakin banget loh Iya lah Lagi ada di grupnya Uruguay Son tuh patah tangan apa Patah muka Tadi kita ngomongin ini nih Patah tangan atau di muka Muka Tangan apa mukanya yang cedera Son Eumin Oh mukanya Oh operasi plastik di korea Cedera kan udah di operasi Operasi plastik di korea Jadi bisa cepet pulih tuh Bisa pakai ini dong Kompeng Udah ada keterangannya Dia tadinya kan gak bisa main Ini sekarang masih diperkirakan bisa main Kenapa loh menurut lu korea Kok gua kalau gua sebaliknya Ngeliat bahwa Oke dia punya pemain bagus Tapi Belakangan kan juga lagi gak Kiala dunia kemarin juga gak terlalu bagus Kiala dunia kemarin juga gak terlalu bagus Kiala dunia kemarin gak lain Jerman loh Oh iya Iya kan Sintayong Sintayong Aduh Malau-malauin aja Tapi kan juga Gak jauh-jauh juga gitu loh Korea itu Gua tim Jepang bos Kalo Korea Sama sebenernya Kayak Jepang juga Tapi kalo gua sih lebih condong ke Korea Karena Korea ini Pemain-pemainnya Jadi Apa Andalan di clubnya ya Ada beberapa yang jadi andalan Ya Son salah satunya Strikernya Wolf tuh Iya Si Wang Hue Chan Itu angkatannya Evan Dimas itu Waktu di Senayan main itu Main tuh Dia kalah 3-2 sama Evan Dimas Tapi Evan Dimas yang sekarang Lagi di sini Lagi sedih Gara-gara kanjuruan Dia udah main di kantar Si Wang Hue Chan udah Udah main di Inggris Terus itu Kim Kim siapa? Kim Kurniawan Kim Jeffrey Bukan Kim itu jagoannya Napoli Oh iya iya Backnya tuh Iya pemain backnya itu Napoli kan Catatan statistiknya tuh Terbaik Back terbaik di seri A sekarang ini Berapa statistiknya? Ya ga usah dari ini lah Lagi ga bawa kebetan Lagi ga bawa kebetan Lagi ga bawa kebetan Tapi boleh di cek lah Ya lihat dari Napoli aja lah Napoli sekarang ada di papan atas Ya kan? Di Liga Champion kemarin Mereka hanya kalah sekali Itu pun juga pas udah Mereka pastiin lolos ke Apa? Babak berikutnya Si Kim ini jadi Pemain penting di lini belakang Yang tergantikan pula di Napoli Iya Jadi Korea Selatan Kalau menurut gua pantes lah jadi Apa? Jadi kuda hitam Tim kuda hitam Ya solidaritas sama Asia Ah Maksa-maksana aja lo Lo ga Jepang lo Gue Jepang malah Gue antitesis lo Gitu kan Ya Korea sama Belgia lah Kalau gua Yang masuk jadi kuda hitam Risanya sih Kroasia udah terlalu tua ya Kan dia peringkatnya yang dulu runner up Udah agak lewat lah itu generasi itu Denmark bro Kok bising-bising gitu kenapa sih Kayak ngomongin rahasia Denmark boleh lah ya Lumayan lah Semifinal Pilih Eropa kemarin Menurut gua Squadnya muda-muda Dan ada Christian Eriksen kan udah Balik lagi kan Itu Denmark Masuk ke Semifinal Ga ada Christian Eriksen Ya makanya Apalagi ada Christian Eriksen bro Siapa tau Karena ga ada Christian Eriksen Jadi masuk ke semifinal Tapi Denmark kan Kembali lagi lo ngomong Satu-satunya kuda hitam Yang bisa Akhirnya juara Di Pilih Eropa Di Pilih Eropa Artinya siapa tau aja disini bisa Oh iya iya Dibisa-bisain lah kalo ga bisa lah Susah soalnya kalo Piala Dunia Menurut gua susah Karena saingannya bukan Cuma di Eropa aja Saingannya kan juga dari Amerika Latin Ya itulah yang membuat gua sedikit Pesimisis sama ini Lanjut lagi ke segmen 2 Selesai dulu segmen ini Nah sekarang masuk ke segmen 2 Ngapain eh? Ngapain lu? Kebetan bro Aman? Udah aman? Nah ini sekarang nih Masuk nih kaos gua nih New kids on the block Step by step New kids on the block New kids on the block Sebelum masuk itu Apa? Dulu lu favoritnya siapa bro? Nggak ada Nggak ada Ya itu kan Beberapa tahun terakhir tuh dunia Sepak bola dunia tuh bergeser lah Dulu kalo kita ngomongin wonderkid tuh Pasti kita under 23 gitu kan Iya Atau pemain yang Piala Dunia sebelumnya belum main Dan dia debut lah ya Ya menurut gua Ya selalu menarik Piala Dunia tuh selalu muncul bintang-bintangnya Contoh aja Messi kan Messi kan memulai 2006 Ronaldo juga 2006 Pele tahun 58 Pele Atau Maradona Maradona bahkan udah Maradona itu Piala Dunia 82 Tapi kan dia kartu merah waktu itu Ya makanya artinya Wonderkid ini Udah diprediksi jadi Wonderkid siapa Udah digadeng-gadeng Gitu digadeng-gadeng Tapi begitu masuk ini Karena kan lagi usianya terlalu muda kan Ya Usianya masih sangat muda Pertama kali main di Piala Dunia Berantem ya Kalo Maradona waktu itu berantem Makah kartu merah Emang waktu muda bandel tuh Oke Balik lagi Siarang Siapa jagoan lu jadi Ada beberapa sih menurut gua Win Sebutin Gua nggak ngerti ya Apakah kaki kan Bapet masuk Wonderkid Kayaknya nggak ya Udah main kan dia Kalau dari umur sih Memang masih muda Tapi kan 2018 Menurut gua tuh ada sekitar 4 orang lah Yang menurut gua Perlu kita perhatiin gitu Dan bergantung juga sama prestasi timnya Oke Pertama Kalo gua Mama mainnya Inggris tuh di landangnya Dortmund Jude Bellingham Jude Bellingham Itu kan lagi properti yang paling hangat nih Rebutan di klub-klub besar untuk dapetin dia kan Apa The next Jordan Henderson Yang lebih produktif Jordan Henderson? Jordan Henderson Captain Liverpool Oh iya iya Jordan Henderson Gaya mainnya hampir sama Tapi dia lebih produktif Lebih maju ke depan Gaya style-nya hampir sama Menurut gua Dia akan sangat Jude Bellingham Apalagi dengan sekarang Di Inggris Pemain kunci di lini tengah Beberapa cedera Gitu kan Kayak siapa pemainnya City tuh Si Si Gondrong Ya Calvin Phillip Calvin Phillip cedera Menurut gua kan dia punya potensi main Sebagai pemain ini Tapi masih ada Declan Rice itu Kalau di posisi itu Dua sama Declan Rice Dua berdua lah Nah itu satu Jude Bellingham Berdua lu Pemain di Perpul lagi nih Siapa? Si Darwin Darwin Unos Aduh Kacau nih Kacau Biasa Kalau lidah pribumi Kalau ngomongin Lidah Arek Surabaya Lidah pribumi Kalau ngomongin interlokal Begini nih Ya 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 Darwin Darwin Nunes Ya Di Liverpool Memang dia belum on fire loh Ini serius Liverpool Liverpool Liga Persatuan Pulau Gadung Ini kayak istri gua aja nih Gua jadi curcol nih Istri gua kalau gua ngomong bahasa Inggris Meleset dikit Dia betulin bro Ini sama nih Ada bakat jadi dosen Darwin Nunes Darwin Nunes Terus siapa lagi? Taduh lu gua bahas dulu Darwin Nunes Darwin Nunes menurut gua oke lah Dia belum terlalu on fire di Liverpool Tapi menurut gua Liverpool sekarang Iya Aduh Oke Terlalu on fire Tapi di Uruguay menurut gua perannya sentral Karena kita harus inget bahwa Luis Suarez udah Apa Terlalu tua Artinya Dia dimainin striker ya Kalau dipanggil Ya menurut gua Uruguay ga punya pilihan Artinya jaminan kan kadang-kadang gini Ronaldo lu inget Ronaldo yang asli ya Ronaldo yang asli ya Kunjung Ronaldo Kunjung gitu Dia main kan 94 Dia squad juaranya 94 Tetapi Sama sekali gak main Oke Ya artinya kan kembali lagi Bersinarnya wonderkid itu Bergantung dari pelatihnya menurunkan atau tidak Gitu kan Nah menurut gua Darwin Nunes punya peluang besar Karena Beda Kalo Ronaldo Kunjung beda Sama Nunes sekarang Uruguay sekarang gak punya banyak pilihan Makanya si Nunes Masih main Bisa jadi striker utama Zaman Ronaldo dulu kan ada Mario Mario Iya Bebeto Tau gak lo lagi ngomong Bebeto Tau gak Susah Ada lagi Siapa lagi New Kids on the block Menurut gua Perlu nih Ini agak-agak Gue sebutin sekarang deh ya Siapa? Dari Spanyol Ansu Vati Oh Ansu Vati Dia udah cedera panjang Tapi Spanyol ada dua Ansu Vati atau Pedri Gavi juga baru jadi ini kan Golden Boy Iya Pedri Gavi Jadi Spanyol ini Ada generasi baru yang Sangat mungkin untuk Jadi Jangan lupa juga bro Pemainnya City juga tuh Dari Argentina Si mungil-mungil Julian Alvarez Julian Alvarez Menurut gua walaupun dia gak jadi pilihan inti di City Tapi Begitu dapet main kan bikin gol Bikin gol Itu artinya Ya sama di Argentina Julian Alvarez Argentina ya Argentina Berat bro kalau Argentina Iya iya Masih ada Lautaro Iya Lautaro Tapi kan posisinya dia sebenarnya Agak menguntungkan Karena dia main melebar kan Pilihan kan cuma Dimelebar kan cuma Bergantung sama pemain gaeksi ini kan Siapa Angel Angel Di Maria Angel banget orangnya Angel dimatiin gitu Angel di Kandani Iya Angel Artinya Ya itu Kalau mungkin dia main di tengah Ya dia berat Tapi karena dia main melebar Menurut gua dia bisa jadi opsi Yang bisa berkembang gitu kan Itu yang Menurut gua Pemain-pemain yang Punya potensi besar Berbicara banyak Ada lagi gak Siapa ke Betando Paling tiga gue sih Kalo gue liat sih Satu lagi dong Siapa? Oh Itu lagi naik down Bener tuh Jamal Mirda Gua setuju kalo ini Gua setuju Ini dipake ban ceng-cengan tuh Sama si Muller Waktu Barcelona Ketemu sama Bayern München Hei dia bikin instastory kan Ngomong Hei Lewandowski Lewandowski Tunggu Jamal nih Pas itu Jamal juga ngehe ngomong gitu kan Maksudnya Artinya anak muda Tapi pede banget Menurut gua Ngeri nih Dan di Jerman bukan dia doang bro Menurut gua Lu masih menghitung Apa Siapa? Tung striker dia posisinya lebih bebas gitu Gelandang Tapi bukan striker Ini pemain yang sebenernya gak banyak Memain yang gaya tipikal permainannya gak banyak ya Iya Kayak gitu Apa Kelemar-kelemar-kelemar tapi sebenernya Bikin gol terus Bikin gomong lu itu Itu yang Dia Top scorer ke berapa Thomas Muller Ke Betano udah gak ada ya Ke Betano minggu yang lalu udah hilang Tapi dia Ini artinya dia masuk lima besar bro Sepanjang sejarah Sepanjang sejarah piala dunia Dan dia satu-satunya Pemain yang pernah jadi top scorer piala dunia 2014 kan Dia bareng kan sama si James Rodriguez kan Yang dapet suatu masa sih Hames Hames gitu kan Tapi Dia satu-satunya pemain yang masih aktif bro Sekarang Yang masih main gitu Bahkan kelas Messi sama Ronaldo Seperti yang kita bilang Yang kita bahasi edisi sebelumnya Bukan top scorer Jumlah golnya aja Masih kalah sama Muller gitu loh Jadi Jamal ya Tapi kan kita ngomongin yukit on the block Jangan ngomongin Muller Udah tua bro Iya 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 Jamal Terus siapa lagi tadi Jude Bellingham Jude Bellingham Terus Ada satu lagi tuh Tadi kata dia Kata kameramen kita Ryan Gravenberch Gravenberch Udah siapa lagi tuh Anak Belanda Kalau ini gua gak tau nih Anak Belanda 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 Dia dari Ajax Terus dibeli Sama kayak si siapa Mas Rowy Anthony tuh masuk Mas Rowy Mas Rowy Enggak lah Anthony Anthony 2223 itu Udah mateng duluan ya Mateng Baru moncar sekarang ya Iya Jadi Ini kesempatan buat pemain-pemain muda Unjung gigi Dan kesempatannya sangat besar Karena mereka udah dipercaya Ini catatan menarik gua Khusus piala dunia kali ini Gua kalau ngeliat Kalo liat komposisi squad terakhir ya Kita kan masih Ini masih belum final ya Masih semua mas Baru berhasil Baru berhasil Baru berhasil udah ngomongin squad Kecenderungannya kok Jumlah pemain mudanya sedikit berkurang Dibanding piala dunia sebelumnya Karena? Ya gak tau Banyak tim-tim tuh Membawa pemain mateng gitu loh Yang ngasihnya usianya 25 tahun loh Entah memang lagi seret Pemain muda yang bagus Atau bagaimana Tapi rata-rata kayaknya Mengamankan Mengamankan squadnya Dengan pemain-pemain yang berpengalaman Oke lah Kalo begitu Kita liat nanti Gimana pengumumannya Pemain muda Jamal Musialah ya Bukan Jamal Mirdad Oke kita tutup dulu Di segmen kedua Nanti lanjut ke segmen ketiga Ken bok nyamuk Ken bok nyamuk Memang nyamuk lo itu Enggak Enggak Gua bok memulai sesi ini tuh gua agak Enggak ini tapi band ini keren ini Pemain bassnya ini Diambil sama Metallica Iya akhirnya tuh Dibajak Si siapa itu? Kayak transfer windows aja Si siapa itu? Rob Trujillo Iya Oke kita ngomongin bola lagi Ini agak sedih nih Apa? Ya sama lah Apa Sama kayak dalam kehidupan nyata gitu kan Ini kan piala dunia ini impian banyak orang Sepak bola Ya dunia ini Apa Altar paling tinggi Buat pemain sepak bola Apapun dilakukan Untuk bisa main di piala dunia Contoh Ya gua ngambil contoh Ketika Antonio Dia pindah ke MU kan ternyata keputusan tepat Antonio siapa nih? Antonio Anthony Anthony Gemes gua Antonio Mau pindah-pindah nama orang Gua bingung Antonio siapa sih Antonio Blanco Antonio Antonio Dia kan Berhasil ya Dia pindah ke MU Ternyata buat batu lompatan Karena dia kan terlihat di ayak Batu loncatan Piala dunia Iya Dia gak dianggap gitu kan Begitu pintar di MU baru 2-3 bulan Langsung kemudian Namanya Enging Eheheng Kan tadinya gak ada tuh Ya bisa seba Dan dia bahagia banget Dan kebayang kan Itu kan mimpi ratusan ribuan pesepak bola Ini sebenernya mau ngomongin apa nih? Muter-muter dikit bro Bahannya minim Hahaha Ngomongin apa nih? Ya kita ngomongin Nah ini banyak nih pesepak bola yang lagi bersedih Karena dia gagal tampil di piala dunia Oke yang cedera ya Iya cedera gitu kan Karena artinya Emang piala dunia kali ini memang agak menyebalkan Buat pesepak bola Karena mereka bertarung di kompetisi Jadwal padat Di kompetisi Eropa lah Atau di kompetisi negara masing-masing gitu kan Ya piala dunianya di tengah gitu kan Di tengah kompetisi Yang menurut gua memang jadi riskan Makanya kan ada isu-isu Fandik Kenapa sih sekarang Fandik Fandik lagi ah Kerja Fandik ya Fandik Ahmad Apa Gua jadi gak pede tuh Mana coba Virgil Fandai Rupanya 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 Virgil Fandai kenapa Virgil Fandai Iya kan ada isu kan Kok tiba-tiba sekarang males banget sledding gitu kan Gua sih kepikiran Emang di hati-hati nih Takut gak main Takut cedera Karena piala Eropa kan gak menyakitkan Buat dia kan kena ACL Biar tujuh bulan gak Akhirnya gak main piala dunia Udah sembuh waktu piala Eropa Tetapi kan dia memutuskan Jangan deh gua buat recovery Oke Ya sama Apa Tuh kan gari-gari ini gua jadi lupa mau ngomong Hahaha Ya 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 intinya kan cedera Di cedera yang sekarang ini menurut gua Emang agak gak mengenakan jadwal piala dunia buat Kalau gua boleh gak setuju dong Bagaimana Jadwal piala dunia ini kan lain daripada yang lain Tadi sempet Waktu lagi Belum on camp Gua ngobrol sama temen-temen disini Piala dunia ini Piala dunia ini Ada ketika pemain-pemain belum Terkuras habis Dari sisi itu iya Belum exhausted gitu Wow bahasa gua keren banget Exhausted tuh artinya terkuras habis kan Karena di tengah-tengah ini kan rata-rata baru 11 kali main 12 kali main di liga Apaknya menurut gua di sisi lain Kalau cedera Proses recovery nya tuh terlalu mepet Kan cuma 2 minggu nih Tim nih Dari kompetisi selesai Kalau piala dunia yang kemana itu kan artinya Sebulan Sebulan gitu kan Kalau cedera nih Terakhir-terakhir gini Ah gua sebulan masih bisa Salah contohnya 4 tahun lalu kan Kayaknya sebu Gitu kan Nah kalau sekarang ini kan 2 minggu Stress juga gitu kan Dia berjuang untuk pulih gitu kan Beberapa udah pulih nih Kalo ngomongin cedera tadi kan Ada di Carison Atau kemudian Son nih Kabar terbaru kan Son yang win Ya dia bisa main Gak sempat operasi ya Tapi kan ada pemain-pemain yang lain yang Maksud gua Aduh Gua pengen liat dia di Piala dunia terakhirnya dia gitu kan Enggolokante dengan usia sekarang kan Gua gak yakin 4 tahun lagi dia main gitu Gua mau melihat Pogba Kalo Pogba mah 4 tahun lainnya masih mungkin Tapi pertanyaan dipilih atau engga Kalo dengan dia Dia adaan samulu aja Main gak fokus Ya Ya agak Gak mengenakan Inggris juga banyak itu yang cedera Iya kan Calvin Phillips Calvin Phillips Back kanannya tuh Kyle Walker Iya Kemarin Kieran Trippier juga udah pegang-pegang hamstringnya Makanya Wah ini bahaya Langsung kamera nyorot ke Southgate kan Karena back kanannya Kalo gak ada mereka Iya makanya Iya Iya Ngomongin inggris jadi Gua udah kebayang gitu Kalo Arnold yang main bro Bukannya gua gak yakin Apa Bukannya gak yakin sama kemampuannya Tapi Tapi Bagaimana Trend ya Trend Arnold ya Turnamen ya Gua setuju sama Greeneville Piala dunia itu Sistem gugur Bukan kompetisi yang panjang Yang artinya Besok kalah lu Besok bisa menang lagi Piala dunia udah kalah ya lu pulang nangis gitu loh Kalo cara mainnya Alexander Arnold seperti itu Yang artinya Nyorong 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 aja gak cocok buat piala dunia Gua agak cemas nih Karena kaitan Inggris lu Iya 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 Pemain lainnya yang cedera ada lagi siapa? Oh itu Manuel Neuer Iya kan Manuel Neuer itu Itu kan terakhir tuh kan Lu bayangin Dia keeper yang Dibilang merubah peradaban sepak bola dunia Mengubah Iya Kalo rubah itu di natal Ya iya iya Hubah itu musang Iya 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 Jadi dia keeper sweeper ya Sweeper ya kan Sweeper Kita mau lihat dia terakhir kali gitu kan Kaptennya Jerman pula kan Mungkinan juga berat untuk main piala dunia gitu kan Karena dia sakit bukan cedera kalo itu Sakit ya Sakit Sakit apa bro? Kanker kulit Aduh Kok saya jadi sedih Kasian sih Kanker kulit kan berat Lu gua ketawa bukan gak sedih Nanti gua ketawa-tawa dipotong lagi Sakit kanker Iya ada pemain-pemain yang seperti Muller gitu ya Kayak Ngolo Kante Nasibnya sama sih Mereka udah tua Udah ini piala dunia Mungkin sangat mungkin Piala dunia terakhir mereka gitu Tapi mereka gak bisa main Makanya sebenernya Ronaldo harusnya bersyukur Banyak jadi cadangan Karena Minim cedera Ketika udah usia tua Kan cedera lama Kan Ibra lo liat Ibra kan waktu dia masih berjaya Kan jarang cedera Ibra siapa nih? Ibra siapa nih? Ibra mau fiklan Kan cedera Kan begitu cedera lo liatnya musim lalu Ibaratnya pengembira ruang ganti aja gitu kan Sama Ronaldo tuh harusnya bersyukur sama Ten Hag Karena ya dicadangin mulu Jadi minim cedera jadinya? Minim cedera Kalau dicadangin Iya Sama Garret Bell tuh juga beruntung main liga Amerika Gak kompetitif Masih bisa main Masih bisa main Kan pemain model Garret Bell tuh jebelin memang bro Ya gue bukan gak mengakut kelegendaan dia ya Tapi artinya Lu bayangin Kalau main sama klub Lemes-lemes gitu kan Apa males-males gitu Tapi bikin main negara kan bagus Gue mikir ini menghemat tenaga nih Bukan gitu Kalau itu Walesnya aja yang pada caur juga orangnya kan Gak ada yang jago Jadi konklusinya gimana nih? Diskusi kita hari ini nih Kayaknya mesti lanjutin di warung kopi bro Ya intinya gila Sebenernya ada benang merahnya Ini ada negara kuda hitam ya kan Kuda hitam Terus kita ngomongin soal New Kids on the Block Sementara di sisi lain Ini ada yang cedera Jadi yang cedera-cedera ini mungkin akan Ada lah bintang-bintang baru di Piala Dunia ini yang akan muncul Ya kan? Ya gue sih ya Kalau ngomongin konklusi ya Kita berharap Piala Dunia kali ini lebih seru lah Demain 2018 Nah artinya Ya tadi kan Udah unik sistemnya Mainit akhir tahun gitu kan Ya tadi Gue juga di sisi lain juga sepakat sama lo Ya pemain sebenernya lagi on fire juga kan Artinya kondisinya lagi bagus-bagus Belum terlalu capek lah ya Belum terlalu capek gitu kan Nanti capeknya dia macul di clubnya tuh abis itu tuh kan Capek banget Jatuh sampe Maret kan padat banget Terakhir kira-kira ada juara baru gak? Engga sih gue Engga Gue bukan ujung ya Kayaknya enggak Kayaknya enggak Susah ya Susah untuk negara Bahkan nih tadi lo bilang Qatar sebagai tuan rumah gitu Apakah dia akan seperti Korea Engga Gue gak yakin Susah Untuk lolos dari bahwa penyisiannya susah Ada Senegal Ada Ecuador Karena menurut gue ya tadi Pengaruh juga Gue liat kecenderungan pemain mudanya dikit loh Gue gak tau jumlah detailnya Tapi gue berkata dari squad trainer mereka ya Sebelum main itu ramennya gitu Rata-rata pemain mateng loh Semua gak amanin nih pemain-pemain yang usia 25 atau 30 gitu Takut semua gitu loh Baca informasi Soal piala dunia Dan sepak bola Eropa Sepak bola dunia Sepak bola Indonesia Dan luar ragain di Bola.com Bola.net Dan Liputanam.com Jangan lupa untuk nonton Piala Dunia nih disini nih Ada nih SCM yang jadi host broadcasternya Ada di SCTV, Indosiar, Video, Moji, Mentari, Next Parabola, dan Champions TV Terakhir lah gue Apa? Minel Aydinual apa izin kalau ada yang salah? Tolong dimaklumi Kita disini bukan orang jago Oke sampai ketemu di Half Time Show berikutnya Dan pasti masih akan membahas soal Piala Dunia Bersama saya Erwin Fitriansia dan Arya Yosia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih